Dok, apakah hipertensi dan sakit lambung boleh minum habatisaudah? Kalau boleh, bagaimana dosis dan aturannya dok? Silahkan. Baik. Untuk kaos hipertensi, saya sudah sampaikan di Youtube beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin bisa lihat aja di Youtube komunitas sahabat sehat. Jadi pengobatan hipertensi itu harus komprehensif, tidak hanya langsung dengan habat saja. Harus dikasih obat yang sifatnya malam buang kencing, misalnya dengan timur dan seledri, kemudian kasih yang bersifat klasodilator, misalnya pegagan, kemudian dikonsumsi misalnya dengan beberapa tanaman obat yang mengandung kalium tinggi, misalnya kurma, pisang, yang rutin berpetang sebulan sekali. Nah itu ada langkah-langkahnya. Nanti silahkan aja di Youtube komunitas sahabat sehat untuk dijelaskan. Nah, pada penggunaan habatisaudah untuk penerita gastritis sebaiknya hati-hati. Walaupun ada penelitian, habatisaudah itu sangat bagus untuk membunuh kuman helicobacter pylori, penyebab salah satu infeksi di daerah lambung. Cuman hati-hati, pada sebagian kasus tidak nyaman ini di usus atau di lambung, karena efek panasnya habatisaudah. Jadi langkah sederhananya mungkin kalau saya lebih tidak konsumsi habatisaudah, mendingan konsumsi kunyit sama madu, karena jelas terbukti. Nanti ibu bisa melihat kajian tentang penyakit lambung di komunitas sahabat sehat, di Youtube-nya. Itu juga jelas, saya jelaskan bagaimana pengobatan penyakit lambung, macam-macam penyakit lambung, efektifnya dengan menggunakan apa. Jadi nanti tinggal dikombinasi antara penyakit hipertensi dan penyakit lambung. Kira-kira apa gitu? Mungkin aturannya dok, misalnya kalau habatisaudah dalam yang mempunyai sakit lambung, harus makan dulu atau bagaimana gitu dok? Ada beberapa pertanyaan juga yang sepertinya? Iya, tadi kalau saya pribadi, untuk orang yang punya masalah di lambung, sebaiknya tidak mengkondumsi habatisaudah dulu, sampai kondisi lambungnya nyaman. Walaupun memang ada beberapa penelitian, habatisaudah sangat bagus untuk membunuh helicobacter pylori dan memiliki efek anti-inflammasi. Cuman efek panasnya ini yang dirasakan tidak nyaman. Maka itu sebaiknya konsumsinya adalah, sunnah kan banyak, tidak hanya habat, ada madu. Minimalah madu dengan kuning. Tapi kalau misalnya punya sakit, lambung dipaksakan habat, kalau terpaksanya harus pakai habatisaudah, yang benar-benar sehabis makan tidak boleh putus. Ini kalau memang terpaksanya harus menggunakan habatisaudah.